350 gram tepung tapioca 100 gram tepung terigu bisa juga diganti dengan tepung beras 300 gram gula pasir jika suka manis bisa ditambah 3 perempat sendok teh garam aduk semua bahan sampai tercampur rata saja untuk tepung terigu bisa juga diganti dengan tepung beras 900 ml santan kekentalan sedang santan saya memakai 200 ml santan instan yang saya tambahkan dengan 700 ml air minum dan saya tambahkan dengan 1.4 sendok teh vanili bubuk lalu saya aduk rata santan bisa juga memakai parutan kelapa sendiri dari 1 butir kelapa yang dibuang kulit coklatnya lalu direbus dengan 1 lembar daun pandan sampai mendidih lalu dibiarkan hangat atau dingin terlebih dahulu untuk gula bisa juga direbus dengan santannya gemuat bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja ya kalau saya cari yang praktis saja jadi saya memakai santan instan yang saya tambahkan dengan air minum matang hasilnya pun sama dengan yang santan dari kelapa parut sendiri yang direbus aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang bergerindil saring adonan untuk memastikan sudah tidak ada adonan yang bergerindil untuk yang satu bagian saya tambahkan mendapan air jus dari daun pandan sebanyak kurang lebih 75 ml untuk pewarna atau perasa semua bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja ya agar warnanya lebih cerah saya tambahkan dengan pasta pandan secukupnya untuk yang satu bagian saya tambahkan dengan pewarna merah muda masukkan setengah gelas adonan ke dalam loyang yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit jangan lupa panci pengukusnya dididihkan dahulu airnya sampai mendidih kukus selama kurang lebih 4 menit tambahkan lagi dengan adonan hijaunya setengah gelas kemudian kukus lagi selama kurang lebih 4 menit untuk tebal tipisnya lapisan kue lapis bisa dikembalikan saja ke selera masing-masing ya tambahkan adonan merah mudanya setengah gelas sebanyak 2 kali seperti adonan hijaunya tadi ulangi cara yang sampah sampai nanti adonannya habis ini untuk adonan yang terakhir untuk adonan yang terakhir kukus selama 25 menit agar nanti kue lapisnya benar-benar matang dan tanah setelah 25 menit kukus kemudian angkat kue lapisnya dan dinginkan terlebih dahulu jangan dikeluarkan dari loyang saat panas nanti bisa hancur kue lapisnya setelah kue lapisnya benar-benar dingin kemudian sisir bagian pinggiran kue lapis lalu keluarkan dari loyangnya potong kue lapis sesuai dengan selera masing-masing jangan lupa olesi minyak goreng terlebih dahulu untuk alat pemotongnya agar tidak lengket selamat menikmati selamat menikmati ini ya hasil kue lapisnya terlihat cantik dan juga sudah terlihat lentur jika di tempat yang lebih terang lagi di bawah sinar matahari ini warnanya sangat cantik ya ini karena penerangan lampunya yang kurang terang saja jadi warnanya terlihat agak kurang cerah bismillahirrohmanirrohim terlihat terlihat sudah sangat lentur ya rasanya benar-benar gurih manis dan legit ini cocok banget untuk ide jualan dan camilan untuk keluarga tercinta semoga bermanfaat 1 gelas belimbing tepung beras setara dengan 100 gram setengah gelas tepung tapioca setara dengan 50 gram setengah gelas gula pasir jika suka manis bisa memakai 3 per 4 sampai 1 gelas setara 75 gram 1 per 4 sendok teh vanili bubuk aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata saja 400 ml santan kekentalan sedang santan bisa memakai suhu ruang atau santan hangat ya semua dikembalikan dengan selera masing-masing santan setara dengan 2 gelas belimbing masukkan santan secara bertahap sambil diaduk-aduk santan sudah saya campur dengan 1 per 4 sendok teh garam santan saya memakai santan instan yang saya tambahkan dengan air minum saya tidak merebusnya terlebih dahulu santan juga bisa memakai kelapa yang diperas sendiri sebanyak setengah putir yang dihilangkan kulit coklatnya lalu direbus dengan 1 lembar daun pandan sampai mendidih lalu dibiarkan menjadi hangat atau dingin semua dikembalikan ke selera masing-masing ya untuk pilihannya setelah diaduk sampai gulanya mencair dan santan semuanya sudah dimasukkan kemudian aduk sampai tercampur rata dan licin atau tidak ada bahan yang bergerindik saring adonan untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar licin adonan saya bagi menjadi 3 bagian satu bagian saya beri pewarna hijau dan satu bagian lagi saya berikan pewarna merah dan yang satu bagian yang lebih banyak sedikit saya biarkan putih saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api sedang saja saya memakai cetakan bunga kamboja diameter 7 cm tinggi 2,5 cm kemudian masukkan adonannya merah terlebih dahulu masukkan sedikit saja ya jangan lupa cetakan diolesi dengan minyak goreng terlebih dahulu kukus adonan selama kurang lebih 2 menit setelah 2 menit kemudian masukkan adonan putihnya kukus lagi selama 2 menit setelah itu masukkan adonan hijaunya untuk pewarnaan kue lapis dan tebal tipisnya lapisan disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya kita ulangi cara yang sama sampai adonannya ini untuk adonan yang terakhir untuk adonan yang terakhir dikukus selama kurang lebih 10-15 menit setelah saya kukus selama 10 menit kemudian angkat kue lapisnya dan biarkan menjadi benar-benar dingin terlebih dahulu baru dikeluarkan dari cetakannya setelah benar-benar dingin kita keluarkan ya lihat hasilnya cantikan warnanya benar-benar segar dan benar-benar menggugah selera bikinnya juga praktis cepat juga anti gagal ini cocok banget untuk ide jualan alasir dengan daun pisang yang sudah dipotong-potong kemudian bisa juga dikemas dalam mika jika untuk ide jualan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim untuk cetakan yang berdiameter 7 cm menghasilkan 10 biji kue lapis jika menggunakan yang diameter 6 cm tentunya akan menghasilkan lebih banyak semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih